Melihat tanaman anggur yang bagus, tanamannya subur, kemudian buahnya banyak, warna-warnanya buahnya menarik Tentunya akan membuat kita bertanya ini bagaimana tips menanamnya, kemudian bagaimana merawatnya dan pertanyaan-pertanyaan lainnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan kami di rumah agro tani, informasi dan inspirasi pertanian Nah teman-teman semuanya, anggur saat ini menjadi tanaman yang cukup populer di Indonesia Yang tadinya kita hanya bisa melihat anggur-anggur ini di luar negeri, anggur-anggur bagus di luar negeri Akan tetapi saat ini kita bisa melihat anggur-anggur di negara kita ini dan bahkan di pekarangan-pekarangan rumah pun sekarang sudah ditanam anggur dengan buah yang bagus-bagus Oke teman-teman semuanya, sebenarnya ada hal menarik yang seharusnya teman-teman tahu bagaimana cara merawat anggur dengan baik Salah satu diantaranya adalah cara tumbuh daripada anggur tersebut Dengan mengetahui cara tumbuh ideal untuk anggur tersebut, maka secara tidak langsung kita akan mengetahui kebutuhan tanaman itu apa Sehingga nantinya kita akan bisa merawat tanaman sesuai dengan kebutuhannya Dan hasilnya nanti tanaman pasti akan tumbuh dengan bagus dan tentunya menghasilkan buah-buah yang bagus Ya teman-teman semuanya, tanaman anggur ini sebenarnya berasal dari luar negeri Yaitu tepatnya di Laut Kaspia bagian selatan, lalu menyebar ke Eropa, kemudian ke Amerika, dan ke Asia, lalu ke negara kita Nah teman-teman paling tidak ada lima hal yang harus diperhatikan sebagai syarat tumbuh anggur agar dia bisa tumbuh dengan optimal Dan semuanya akan kita bahas disini, jadi tonton videonya sampai habis ya Supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang syarat tumbuh bagi anggur agar anggur ini bisa berbuah dengan optimal Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe di bawah ini Dan jangan lupa ikutin terus video-videonya Ya langsung kita bahas satu persatu ya teman-teman Yang pertama adalah suhu Syarat tumbuh anggur agar optimal yang pertama adalah suhunya Jadi suhu pada range antara 25 derajat sampai dengan 31 derajat celcius merupakan suhu yang optimal untuk pertumbuhan anggur Pada suhu tersebut anggur akan memperlihatkan potensi tumbuhnya yang paling baik Jadi bagi teman-teman yang berada atau memiliki rumah atau kebun dengan suhu antara 25 sampai dengan 31 derajat celcius selamat Berarti Anda memiliki satu poin yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain Untuk menanam anggur dengan hasil yang pasti akan optimal Karena suhu yang sesuai Kemudian bagaimana jika suhu ini lebih rendah atau tinggi Nah seperti video yang lalu di anggur hidroponi kita Di situ terlihat bahwa suhu di siang hari itu bisa mencapai 40 derajat celcius Nah hasilnya tanaman lumayan tercekam Artinya dengan suhu yang tinggi tersebut Daun-daun lumayan banyak yang kering Kemudian pertumbuhan batang kurang maksimal Kemudian kerimbunan daun yang tidak maksimal Sehingga banyak-banyak daun yang berguguran dan terlihat bahwa tanamannya cukup menderita Nah kenapa hal itu terjadi Karena suhu ini merupakan faktor yang cukup penting bagi tanaman Ketika suhu terlalu tinggi Respirasi akan banyak Sehingga cadangan makanan hasil fotosintesis Yang dihasilkan tanaman itu akan terserap di situ Jadi akan banyak dihabiskan melalui fotosintesis Jadi tidak banyak makanan yang bisa disimpan Yang bisa dijadikan daun Bisa dijadikan batang dan lain sebagainya Kemudian syarat yang kedua Anggur ini menyukai kondisi yang hangat dan kering Jadi anggur ini sangat senang pada daerah yang memiliki 4 bulan kering Jadi musim kemarauannya 4 bulan Kemudian curah hujannya hanya berkisar 800 mm per tahun Nah itu yang sangat disukai oleh anggur Nah kemudian apa pengaruhnya Karena anggur ini sangat terpengaruh sekali oleh hujan Dimana pada saat hujan beberapa riset menyebutkan Bahwa hujan ini akan menurunkan produksi Terutama pada saat anggur berbunga dan pada saat anggur berbuah mulai matang Nah kalau berbunga ini biasanya anggur akan banyak yang rontok Kemudian saat mulai matang anggur ini tertimpa hujan Maka kualitas anggur akan menurun Selain banyak serangan jamur maupun bakteri Juga akan menurunkan kadar gula dari buah anggur tersebut Jadi memang ketika kita menanam anggur memang curah hujan sangat penting Makanya itu kenapa beberapa perkebunan anggur ini Menggunakan greenhouse sebagai lingkungannya Itu salah satu cara untuk mengantisipasi Supaya hujan tidak masuk atau tidak mengenai daun anggur Kemudian yang ketiga Tanaman anggur membutuhkan intensitas cahaya matahari Sebesar 50% sampai dengan 80% untuk tumbuh optimal Kemudian membutuhkan penyinaran antara 10 sampai dengan 12 jam per hari Nah pentingnya apa sinar matahari ini Karena matahari ini merupakan salah satu komponen yang diperlukan tanaman Untuk melakukan fotosintesis Fotosintesis ini seperti yang sudah kita jelaskan di video waktu itu Yang linknya ada di atas ini Bermanfaat bagi tanaman untuk memproduksi makanan Yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya Misalnya untuk membentuk akar, membentuk daun, membentuk bunga, dan membentuk buah Jadi itu ya teman-teman syarat yang ketiga Tanaman anggur membutuhkan sinar matahari yang cukup Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita Ketika kita mau menanam anggur misalnya di bawah rumah, di samping rumah atau di mana Pastikan sinar mataharinya cukup Jadi misalnya sinar mataharinya hanya sore saja atau hanya pagi saja Itu tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan anggur akan matahari Jadi beberapa kasus misalnya anggur saya kok tidak tumbuh subur Kemudian anggur saya kok kerdil Mungkin salah satunya sebabnya karena kurang matahari ini Sarat tumbuh yang keempat yang dibutuhkan anggur agar tumbuh dengan maksimal adalah kondisi tanah Di mana tanaman anggur sangat membutuhkan tanah yang poros Banyak bahan organik, drainasenya bagus Biasanya tanah-tanah tersebut ada di tanah lempung berpasir Kenapa? Karena memang tanaman anggur tidak menyukai genangan air Sehingga memang tanah lempung berpasir ini merupakan tanah yang paling cocok untuk tanaman anggur Sehingga apa? Beberapa waktu menanam ada beberapa yang melakukannya dengan menambahkan pasir di media tanam Itu adalah salah satu contoh untuk menambahkan pasir di tanah sehingga tanah menjadi poros Tanah tidak mampu menyimpan air yang banyak, menggenang air yang banyak Karena memang anggur tidak menyukai genangan air Yang keempat adalah tanah Jadi syarat tumbuh anggur yang bagus itu pada tanah yang poros Bahan organiknya banyak dan dia tidak tergenang oleh air Biasanya tanah ini adalah tanah lempung berpasir Makanya beberapa penanam anggur itu melakukan atau menambahkan pasir di media tanamnya Ini tujuannya adalah untuk menambah keporosan tanah Jadi tanah tidak tergenang Karena memang anggur tidak menyukai tanah yang tergenang Nah kemudian berapa pH yang dibutuhkan anggur pH itu yang paling bagus untuk tanaman anggur Beberapa riset mengatakan adalah pH 6,5 sampai dengan 7 Karena pada pH tersebut unsur-unsur hara itu tersedia bagi tanaman anggur Sehingga tanaman anggur bisa menyerapnya dan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya Kemudian teman-teman syarat yang terakhir adalah ketinggian tempat Beberapa riset mengatakan bahwa anggur itu akan optimal Pada ketinggian tempat antara 0 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut Kemudian banyak teman-teman yang bertanya Bagaimana jika ketinggian tempat itu di atas 300 meter di atas permukaan laut Nah ini tentunya akan menjadi faktor pembatas terhadap optimalnya pertumbuhan anggur Ya kalau secara umum anggur akan bisa hidup Akan tetapi memang tidak akan sebagus pada kondisi atau pada lingkungan 0 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut Dan biasanya ketika tanaman yang di dataran rendah ya Termasuknya itu ditanam di dataran tinggi itu akan terkendala dalam pembuahannya Tanaman akan lambat pada pembuahannya dan kemudian pematangan buahnya pun akan lama Nah itu faktor yang terakhir ya teman-teman syarat tumbuh yang terakhir Ya demikianlah teman-teman 5 syarat tumbuh agar anggur bisa tumbuh dengan optimal Nah syarat tumbuh ini memang berhubungan erat dengan lingkungan Karena apa memang tanaman itu dipengaruhi oleh lingkungan Tanaman itu berinteraksi dengan lingkungan Kalau lingkungannya pas tentunya hasilnya akan bagus Tapi kalau lingkungannya memang kurang pas tentunya hasilnya tidak akan maksimal Nah selain itu juga nanti ada faktor teknik budidaya daripada anggur Misalnya pemilihan bibit, kemudian pengolahan tanah, pemupukan, pemangkasan dan lain sebagainya Yang berpengaruh terhadap hasil tanaman anggur Tentunya kita akan bahas di video-video selanjutnya Nah demikianlah teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Dan kita cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh